Airnya salah satu siapa, Bo? Tidak tahu. Salah masuk, Ola. The best. Salah masuk, Ola. Oke, baik. Apa kabarnya, Aldi? Baik, Bo. Sakit, Kak? Kade. Halo, Wai, suara pina lain. Kade. Kelihatan, Ladi. Di layar. Kelihatan, Ibo. Kelihatan. Kemarin itu tuh, kita mulai aja gini lah dulu lah. Oke. Langsung aja kita mulai lah. Oke. Kemarin itu, sampai mana lawan Ibu siapa kemarin? Pas Ibu katak awa? Ibu Adibah. Ibu Adibah. Sampai mana kemarin? Penjab soal. Penjab soal berapa? Kadanglah, Ibu mencari dulu. Sampai beberapa ada catatannya. Diknya menjab di buku, B. Buku paket. Ini kah? Adang-adang. Adang mencari ya. Mana? Ini kelihatan lah di WDGAM. Kelihatan, Ibu. Yang inikah? Atau web selanjutnya? Cari aja dulu lah. Cari aja. Ada aja catatannya. Cari. Halaman 107 buai. 107. Ini kah? Sudah? A-a-a. 1 sampai semangat, 1 sampai 15 menjab. Oh, sudah. Berarti kita lanjutkan. Beb selanjutnya. Iya lho. Beb, 7 pengolahan data. Sambil dibuka bukunya halaman. Berapa itu? 100, 112. Nah. Ada aja kak, seorangan? Tahu, ripat kena masuk. Ripat kena masuk. Belum kalau lagingnya. Akbar tuh ada buai. Iya kak. Ada kelihatan, Ibu. Ini kelihatan, Ilo, di sana. Kerehatan, I. Iya kelihatan. Sambil dibuka bukunya halaman. 112. Jadi, materi selanjutnya adalah tentang pengolahan data. Nah, pengolahan data ini dibagi menjadi tiga bagian yang dipelajari di bab ini. Ada mengumpulkan data, menyajikan data, dan terakhir membaca dan menafsirkan sajian data. Nah, kalau, apa namanya nih, di sekolah sampai mana sudah? Matri-nya. Yang ini adalah? Pengolahan data sudah? Iya. Sampai mana? Di sekolah sampai menyajikan, mengumpulkan, membaca? Enggak di sekolahnya sampai penyajian. Oh, penyajian. Iya. Nah, jadilah yang pertama kita pelajari, kita masuk pada pengumpulan data. Nah, dibuka bab. Dibuka bab, ya. Dibuka itu halaman selanjutnya. Nah, inilah. Ibu screenshot aja kena supaya kita nyaman. Ini, kita andek-andek. Sniping. Nah, yang pertama itu penyajian data. Nah, ini kena usah kan, ini berarti kayaknya usah. Nah, nyajian data. Kelihatan juga lah lah. Kelihatan lain. Kelihatan lah. Bila-lain, lihat di bukunya. Bar, udah lah, Bar. Dengar lah, Bar. Nggak kata ada akbarnya nih. Ayo, biar aja. Nah, jadi, dalam pengolahan data yang dipelajari, yang pertama itu adalah mengumpulkan data. Nah, sebelum masuk ke pengumpulan data, apakah itu data itu artinya apa data? Data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan dengan cara penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang misalnya dengan memperhatikan teman-teman yang... Sudah, 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 sudah. Sudah, 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 sudah sampai pengertiannya. Nah, jadi data itu adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan atau wawancara. Nah, data itu informasi. Informasinya apa? Misalkan, misalkan ciri-ciri teman. Misalkan ciri-ciri teman kamu pendek kah, kurus kah, gemuk kah, tinggi kah? Nah, kemudian misalkan lagi itu berarti data dari ciri-ciri teman. Misalkan lagi, berapa, apa misalkan berat badan Aldi berapa? 60. 60. 60 banget sebenarnya. 60. Misalkan berat badan ripat, berapa yola? Kira-kira. 30. 30. Berat badan Akbar, berapa misalkan? 30. Yola. Dan berat badan raihan, misalkan 50. Nah, itu tuh nakai ngarannya data. Data apa berarti? Data berat badan. Nah, ya data berat badan. Jadi data tuh berupa informasi yang diperoleh dengan cara. Misalkan Ibu tadi apa berarti? Wawancara kah, pengamatan kah, apakah? Cara mengumpulkan datanya. Ibu. Wawancara. Iya, Ibu bertanya dengan Aldi berarti itu adalah wawancara. Jadi misalkan bertanya itu wawancara. Kalau pengamatan berarti diamati. Nah, jadilah data tuh bisa bentuknya, bisa kalau data berat badan tuh bentuknya angka kah? Atau apakah? Angka. Nah, angka. Data tuh ada dua bentuknya. Bisa berupa angka atau bukan angka? Angka tadi berupa berat badan. Kalau yang bukan angka, tadi apa? Tentang? Ciri. Ciri-ciri. Nah, ciri-ciri itu kan bukan angka. Gemuk, kurus, pendek. Nah, itulah. Pengumpulan data. Sudah paham kah? Sudah. Nah, di sini ada contoh. Contoh. Contoh apa aja di sini? Dila, Pasya, Amel, dan Elisa sedang menanyakan olahraga yang digemari. Digemari siswa kelas 5 SDN bersinar hasil yang diperoleh dicatat. Nah, ini adalah cara pengumpulan data. Dila, Pasya, Amel, dan Elisa sedang menanyakan. Berarti dengan wawancara. Dila menanyakan olahraga yang digemari siswa kelas 5. Nah, yang gemar sepak bola ada 15 orang. Yang gemar renang ada 10. Yang gemar kasti ada 8. Poli ada 7. Tenis ada 5. 5 siswa. Poli tangkis ada 9 siswa. Ini biasanya di sinilah. Paham aja kalau sudah. Nah, jadi sudah. Untuk pengumpulan data, sudah tidak ada yang ditanyakan. Kita lanjutkan ke apa yang satunya tadi? Menyajikan data. Nah, menyajikan data itu berarti gunanya apa? Enggara yang menyajikan data. Kegunaan kita itu apa sih gunanya? Kita itu menyajikan data. Kira-kira. Pak Aldi tahu lah, Aldi. Mempermudah, membeca, dan menaksir data tersebut. Kayak mudah. Jadi, gunanya kita menyajikan data itu adalah untuk memudahkan kita dalam membaca atau menaksirkan data. Misalkan datanya itu tidak kita sajikan. Dalam bentuk datanya itu tidak kita sajikan, maka sulit kalau yang seperti ini. Misal, datanya itu kayak ini. Nah, kalau kita... Nah, kalau kita ini aja. Kalau kita tulis ke ini aja, datanya kan kebanyakan. Lo bingung. Iya lah. Nah, jadi kita sajikan datanya. Penyajian data ada berapa bentuk? Empat. Ada empat. Pertama dalam bentuk tabel. Yang kedua dalam bentuk? Diagram. Diagram-diagram. Diagram itu ada diagram batang. Apa lagi? Diagram. Lengkaran. Lengkaran. Diagram garis. Dan diagram, ada satu lagi. Diagram gambar. Nah, bentuknya bentuk gambar. Kalau diagram gambar. Nah, kita pelajari yang pertama yaitu diagram batang. Di sini aja. Yang pertama kita pelajari adalah menyajikan data dalam bentuk tabel. Tabel. Nah, di sini ada data. Nah, ini namanya data. Yang semuanya ini data. Data apa namanya? Data apa, Aldi? Data. Data tentang? Ini. Nilai. Iya, data tentang nilai ulangan matematika kelas 5. SD berapa? Nah, datanya sebagai berikut. 40, 90, sampai seterusnya 70 disuruh menyajikan dalam bentuk tabel. Berarti. Nah, kita sajikan aja. Nah, kita tulis yang tadi. Kan mulai tadi nilainya 40. Lihat yang 40-nya ada berapa buah. Berapa buah di sini? Hitung. 1, 2, mana lagi? Nah, 3. Ya kan? Nah, jadi habis itu kita tulis di sini 3 buah 40. Banyak siswanya 3. Nah, yang mendapat nilai 40 ada 3 orang. Yang mendapatkan nilai 40 ada 5 orang diambil dari data tadi. Nah, cobalah. Nah, cobalah. Kita screenshot aja. Gini lah. Supaya mudah. Kita screenshot. Nah. Nah. Nah, di sini. Nah, di sini. Lihat. Yang mendapat nilai 40 ada. Kita hitung di sininya. 1, 2, 3. Nah, berarti 3. Wujud. Kemudian yang mendapat. Ini nakai diurutkan dari nilai yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, membuat dalam bentuk tabel itu. Ya, tabel itu seperti ini nih. Kayak ada garis-garis. Nah, nilai 50. Berapa orang? Hitung 50-nya. 1, 2, 3, 4. Lagi. 5. 5. Ada? 5. Kemudian nilai yang 60. Yang 60 mana 60? Ada 9. Jari bujur lah. Kita hitung lagi. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, dan seterusnya. Kemudian, supaya lebih mudah kita jumlahkan siswanya. Jadi, jumlah siswa kelas 5 ada 40 orang. Nah, itulah dulu menyajikan data dalam bentuk tabel. Ada yang ditanyakan kah? Dalam bentuk tabel. Tidak, boy. Paham kau sudah? Ada, lama ya. Akbar adalah, Akbar pahamlah. Akbar. Akbar. Apa-apaan? Akbar. Akbar, paham kau sudah? Ripat kau masuklah sudah, kadada. Ripat, tidak. Ripat, dadah. Apa mungkin ya? Tidak, tidur kita juga. Mungkin. Nah. Nah, yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Nah, datanya sama yang tadi diambil dari yang tadi. Data yang kelas 5 tadi ini. Nah, ini nih. Inilah sama yang tadi. Nilai 40. Diagram garis itu, nah, Kai. Tahu lo sudah? Kalau sumbu, ini namanya sumbu mendatar. Bila sumbu mendatar itu isi dengan nilai. Bila sumbu tegak, itu isi dengan banyak siswa. Nah, ini namanya diagram garis. Kenapa disebut diagram garis? Karena, ini nah, grafiknya berupa garis. Nah, garis. Kita lihat. Kita tulis mulai ini. Nah, nilai yang 40 di sini ditulisnya 4 aja. Supaya termudah kalau. Boleh, Kak Biser. Iya, komis aja dulu. Aja lah, betul gue aja. Siapa? Bang. 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 Terima kasih. 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 dengan banyak anak. Nah, dapat nilai 40 ini berapa orang anaknya. Mau tahu persennya kah ya, Bapak? Nih, sudah ada soal. Biasanya jadi soal. Ini soalnya nih. Kita ingin mencari berapa banyak anak yang mendapatkan nilai 40. Berarti 7,5 persen dikali dengan banyak seluruh anak, 40 anak, dapat 3 anak. Dan seterusnya. Ini kalau mencari, kalau bentuknya persen, tapi biasanya ada lagi yang bentuknya derajat. Satu lingkaran penuh itu berapa derajat? Kalau dalam busur. Ada yang berajar? 260. Eh, 360 lah. Iya, ingatilah. 360, kalau derajat, kalau persen itu berarti 100. Persen. Nah, kalau 360 berarti, kalau dalam derajat tuh bawahnya pasti 360 nih. Ini nah, kainah. Ini, ini persen pang dulu. Belum lagi derajat. Kainah aja dulu kita tengah-ngali sedikit derajat. Mana? Kalau derajat, kainah ibu beritahu sedikit. Nih, yang di bawahnya nih, penyebut kah di bawah tuh? Nah, penyebutnya itu 360, angka yang pembilangnya tuh apa nih? Beda lagi. Gitu tuh nanti diketahui di soal. Beda lagi angkanya. Tapi bawahnya ini pasti 360. Sama aja dikali dengan banyak anak keseluruhan. Dapat. Anak yang mendapatkan nilai 40. itu lah. Tapi kita ini fokus ke yang persen dulu. Ada yang ditanyakan kah? Ada dia. Rumusnya kayak ini aja. Terus punya persen dikali 40. Bila derajat berarti ganti bawahnya 360. Angka di atasnya tuh beda lagi sesuai soal. Oke. Akbar, ada yang ditanyakan? Bar. Biar aja gini kita kita materi aja dari lelah baru nanti akbar. Ada yang ditanyakan kah akbar? Ada, dak. Paham kah sudah? Akbar? Di sekolah sampai mana akbar belajarnya? Akbar. Bukan menjawab akbarnya. Ayo, ya. Nah, kita lanjutkan aja lah. Kita selesaikan aja dulu di bab ini. Jadi, baru nanti latihan. Nah, ini terakhir. Materinya terakhir yaitu tentang membaca dan menafsirkan sajian data. Nah. Kita perwakilannya. Membaca dan menafsirkan sajian data. Baru kita soal. Matematika ini lebih menantang bila menjawab soal, ya, lho. Nah. Membaca dan menafsirkan sajian data. Nah. Ini membaca dan menafsirkan sajian data dalam bentuk tabel. Kalau tabel, tabel itu seperti ini, lho. ini data dalam bentuk tabel, data tentang berat badan siswa dalam kilogram. Nah, kalau membaca data, jernyata banyak siswa yang berat badannya 27 kilo, ada berapa orang? Ada? Ada berapa orang? Ada dua orang, ya kan? Halo? Nah, ada dua orang. Sudah terlihat di data, di data yang di tabel, kalau membaca data. Tapi kalau menafsirkan data, misalkan pertanyaannya ini, jumlah siswa yang memiliki berat badan 31 kilo dan 32 kilo, ada berapa orang, ya? Yang 31 dan 32 ada. Nah, berarti tidak langsung terlihat di data di tabel. Kalau menafsirkan itu berarti harus kita jumlahkan dulu. 8 tambah 5 adalah 13 anak. Jadi, 13 anak ini keluar. Maaflah. Keluar tadi. Kenapakah? Kita lanjutkan lagi. Apa tadi? Membaca data, bedanya apa dengan menafsirkan data. Nah, kalau tadi kan, kalau membaca data langsung kita dapat di tabel di datanya. Kalau menafsirkan harus kita artikan dulu. Nah, kita ambil dari sini, kita artikan dulu kalau jumlah siswa yang memiliki berat badan 31 dan 32 berarti kita jumlahkan datanya, ya kan? Kita artikan sendiri. Jadi, kita bisa langsung kita dapat di data tersebut. Jadi, kita tafsirkan dulu datanya. Pahamlah sudah? Bedanya membaca dan menafsirkan data. Sudah? Sudah? Ada yang ditanyakan kah? Sudah. Sudah? Ada. Ada. Ini sama saja lah berarti ini. Menafsirkan bentuk diagram garis, diagram gambar. Bisa saja sudah. Nah, bisa saja sudah. Sip. Nah, coba di kenapa? Kenapa? Sudah, katakan itu. Nah, coba dibuka halaman berapa nih? Yang uji kompetensi itu. 120. Coba. Aja dulu. Halaman berapa, bapak? 120. 120? Sudah, Sudah, kah? Sampai nomor berapa? bapak? Nomor... Nomor 11 lah. Nah, berarti kita lanjutkan lagi. Berarti nomor 11 belum lah? Belum. Nah, berarti nomor 11. Coba di... dijawab dululah. Sampai nomor berapa? nanti melihat tahun dulu. Menjawabin lah, bapak. Sampai nomor 15 dulu. 11 sampai 15. Jawab. Itu dulu, itu dulu. Sampai nomor kita bahas. Akbar. Akbar. Jodulah 11 sampai 15. Terima kasih. Bapak nomor 11 kan mengartai. Dengar beli. Nomor 11 itu apa soalnya? Tabel pengunjung pameran selama satu minggu. Itu tabelnya. Nah, disuruh membuat diagram batangnya. Ini datanya ini. Laki-laki Senin ada 45. Cari. Yang di tabel Senin yang 45. Laki-laki itu ini warna hitam. Hitam apa nih? Hitam pool. 45. Cari. Lihat yang kaknya. Paham? Paham. Nah, cari aja dulu. langsung jauh di buku aja begin. Bukunya. disuruh. Disuruh menuju di buku. Teng-teng di buku langsung. Teng-teng di buku langsung. Teng-teng di buku langsung. S psychiat pria terca. Hai bang. Teng-teng di buku langsung. Hidat yang sloab. Teng-teng. haha. Teng-teng di buku. нужен הפ... teng-teng di buku langsung. Amin. 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 Sudah. 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 Nah, kita bahas dulu nomor 11. Nomor 11 itu soalnya disuruh menggambarkan dalam bentuk diagram batang. Batang, iya kan? Jawaban Aldi. Apa jawabannya? Nomor 11, Kakak. C. Oke. Jawaban akbar, Bang. D. Berapa? Apa? C, C. C juga. Nah, coba kita ceklah. Kita screenshot dulu yang C. Bujur-bujur. Boleh kebiasa. Boleh, hai. Ini kita latihan D lawan C. Nah, kita bandingkanlah D dan C. B, A, B, A, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A. Nah, salah tulis. Nah, salah tulis. Si Aldi, ini tadi akbar. Nah, coba kita cek. Ini nih seorang punya penyajikan data dalam bentuk gram batang. Datanya ini, si Aldi yang C. Coba kita cek dulu lah. Yang Senin dulu, laki-laki ada 45. Perempuan ada 40 orang. Ini adalah pengunjung pameran buku selama satu minggu. Nah, lihat nih. Yang laki-laki simbolnya adalah yang hitamnya penuh. Hitam, L. Yang abu-abu itu adalah P, itu artinya perempuan. Jadi yang penuh berarti laki-laki, laki-lakinya ada 45. Lima nih, 45. Benar, sudah di sini lapas. Nah, 45. Yang perempuan ada 40. Nah, 40. Sip, udah. Coba lihat inggit akbar juga. Senin, laki-laki 45. Lima, iya. Perempuan ada 40, iya. Nah, yang mana nih yang bedanya? Ya, sama aja dulu Senin. Untuk Selasa lagi. Selasa laki-lakinya ada 50. 55. Ini bujurah, 55. Gailok. Nah, di sini 55. Untuk perempuannya ada 50. Benar. Nah, untuk Akbar juga. Selasa laki-lakinya ada 55. Bujurah, justruah nih titiknya. Nah, berarti ada salah satu yang salah nih yang mana. Untuk perempuan ada 50 orang. Nah, pas juga sudah Rabu. Laginya Rabu beda grafiknya. Gimana yang benar nih? Rabu itu laki-lakinya ada 60. Laki-laki mana laki-laki? Yang hitam penuh laki-laki. 60 lah ini. 60 keberapa? Nah, tertukar nih. Seharusnya laki-laki yang 60. Perempuannya yang 70. Nah, punya Aldi ini. Aldi. Aldi. Ini tertukar. Coba lihat. Laki-laki itu 60. Laki-laki itu yang hitam. Bujurlah, 60. 70 kok. Nah, ini nih 60. Nah, berarti ini sudah salah yang C. Bukan yang C. Berarti coba dicek yang D lagi. Ini laki-lakinya 60. Iya. Perempuannya ada 7. 20. Benar. Coba kita cek sampai habis lah. Kalau ada yang teliyong. Untuk hari Kamis. Hari Kamis itu 65 dan 60. Lihat, 65. Benar, 65. Ini berapa nih? Laki-laki. 6. 60. Nah, 60 juga. 60 kan ada 5 katanya. 60. Di sini 65. Nah, tertukar. Tertukar juga nih. Tertukar. Coba kita cek yang Jumat. Ini 55. Benar. Yang hari 55 dan 65. Yang hari Sabtu 45. Nah, tertukar nih juga nih. 45 dan 50. Nah, berarti bukan C. B kayaknya, Bu. Jawabannya. Mana jawabannya? B kayaknya. B, kah? Coba kita cek lagi. Kita screenshot. Kita bandingkan yang tadi yang beda. Yaitu yang nomor anugerah tadi lah. Coba yang B. Nah, coba. Ini tadi benar. 45. 40. Ya lho. 55. 50. 60. 70. Kamis 65. 60. Habis itu. Hari Jumat. 55. 65. Benar. Inilah. Ini sesuai. Pas tinggi. Pas tinggi ini nih ya. Tinggi yang di sini. Ini berapa nih? 4. 5. Dan 50. Iya. Jawaban yang benar adalah. B. Nah, ini sebenarnya soalnya mudah. Tapi butuh. Apa? Butuh apa? Butuh ketelitian dalam melihat grafik. Nah, melihat detail. Ini nah. Melihat di grafiknya. Butuh teliti. B ya lah, Bu. Jawabannya. B. Jawabannya B yang benar. Ini. B. Yang benar ini nah. B jawabannya lah. Nah, ini benar. Sabar? Kenapa, Bu? Yang B jawabannya yang benar. Inge. Tulis. Di esai yang salahnya. Dicoret yang benarnya yang B. Dicoret di bukunya lah. Yang B yang benar. Sudah, boleh. Sudah. Oke. Ada yang ditanyakan, Kak, dulu? Sudah, Kak. Nomor 11. Jadi, butuh ketelitian. Butuh ketelitian itu aja. Intinya teliti lah. Melihat grafik aja. Itu, Pak. Baik. Soal nomor selanjutnya itu adalah. Nah, adalah. Kita screenshot. Dulu screenshot. Screenshot. Raihan mana yuk? Kalau sekadar pernah bertemu raihan. Lawas benar. Nah. Nomor 12 dan 15. Sampai 15. Jawaban akbar apa nomor 12? Berapa? Berapa? Ini 20. Akbar apa yang berapa? Akbar? A. 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 Akbar A aja. Nah, kira-kira A kau baik aja jawabannya. Kita cek lah. Soalnya adalah siswa yang mempunyai berat badan kurang dari 33. Yang kurang dari 33. Dilihat dari grafik. Diagram. Oh, so. Diagram. Batang. Ya kan? Nah, ini berarti soal ini menafsirkan data kah membaca data? Soal nomor 12. Mom. Nafsir. Ya, menafsirkan. Karena kata-katanya di mana? Dilihat dari menafsirkan. Nih. Yang kurang dari. Kurang dari. Yang kurang dari 33 berarti ada 32. Ya kan? Berarti ada berapa? 15. Nah. Berarti jawaban yang benar adalah? Apa jawabannya? A. Jawabannya lah. Nah. Aldi. Aldi bisa terbicu yang 33 kilo? Ya kalau? Ya. Betul. 33 kilo. Nah. Baik. Yang nomor 13. Aldi apa? 31 kilogram dan 33 kilogram. Apa tuh? 31. Berarti yang B lah. Aldi B. Akbar? Ah. Ulu C, Bu. Ece, Kak. Dang, dang. C, Bu. C. C, Kak, sama? Ya, Ece. C, Kak. Coba baca. Berat badan yang jumlah siswanya sama. Mana yang jumlah. Ini berarti menafsirkan data. Ya kan? Yang jumlah siswanya sama. Yang mana yang rata? Berarti 30. Berapa? 31 dan 33. Itu bisa. Habis itu ini bisa juana. 30. Jawaban 32 adalah. Tilihatnya. Ini kan ini bisa juana. Ini bisa nih 30. Dan 32 ini kan sama. Pada 15 siswa. Tapi adalah dalam pilihan. Jawabannya. Kadada. Kadada kalau. Nah, karena kadada. Jadi pilih yang ini yang ada aja. Berarti jawaban adalah. C. Jawabannya C. Ada yang ditanyakan, Kak? Kadada. Bisa aja loh. Ini menafsirkan. Nah, menafsirkan ini agak kesulit sedikit. Tapi asal teliti aja melihat datanya. Karena jawabannya sudah ada di dalam data. Diagram. Apa nih? Diagram batang. Nah, nomor 14. Akbar. Apa akbar jawabannya? 25. A. Jadi A jualah. Karena ini adalah. Berarti contoh soal. Membaca. Kok menafsirkan? Jumlah siswa yang memiliki berat badan 35 kilogram. Adakah sudah di sini? Langsung kelihatan. Ada. Jawabannya adalah langsung. Sudah kita. Ada. Ada. Makanya ini adalah membaca data artinya. Jadi jawabannya adalah A. Ini mudah aja lah. Nih, yang 35 kilo. Jumlah siswanya ada 5 orang. Kemudian yang nomor 15. Nah, nomor 15-nya menafsirkan data. Jumlah siswa seluruhnya ada berapa? Sudah kadeh tau. 75. Akbar, Bang. 80. 80. Nah, belahin. Coba kita cek, Bang. Yang 30 kilo ada berapa orang? 5. 15. 15. Kita tuliskanlah 30 kg. Jadi kita jumlahkan ini 15. Yang 31. Berapa? Berapa orang? 20. Ini loh. 20. Yang 32 kilo ada berapa orang? 15. 15. Yang 30. 30 tambah 20. 50 tambah 25. 75. Sampai habis? Semuanya. Kan jumlah siswa seluruhnya. Dari yang 30 kilo sampai 35 kilo. Nah, biar aja kita tulis dulu. 33. Jumlah 33 kilo ada? 20. Kemudian yang 34 kilo ada? 10 siswa. 10 siswa. Misalkan sudah bisa, bisa aja. Kan sebetulis kini, tapi ini supaya belajar aja kita. 35 kilo ada 5 orang. Misalkan sudah bisa, langsung hitung aja. Ini supaya kita belajar dulu. Nah, jumlahkan. Nah, jumlahkan. 15 tambah 20. 35. 35 tambah 15. Berapa? 50. Iya lah. Iya lah. 50 tambah 20. 70. 70. 70 tambah 10. 85. Eh, 70 tambah 10. 80. 80 tambah 5, 80. 5. Nah, jawabannya 80. 5. C. Siapa tadi menjawab? Faldi apa tadi? A. A. Akbar, bang? B. B. B, kan? Kenapa? Anu, kas. Ada terhitung, kan? Yang 35 kilonya. Nah, jadilah pintarlah. Bidah ada tulisannya, kata-katanya. Jumlah siswa seluruhnya. Berarti jumlahkan semuanya. Tapi lihat dari diagramnya nih, yang 30 kilo. Berapa orang? Jumlahkan. Yang 31, berapa orang? 32, berapa orang? Sampai habis. Sampai datanya nih, nah. Itu nakai. Jangan sampai sini, Haji. Janganlah sampai habis pokoknya. Ini, nah. Diagramnya sampai mana? Sampai habis. Lah. Itu kata kuncinya. Kalau jumlah siswa seluruhnya. Ada yang ditanyakan, Kak Delo? Seluruh. 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 Sudah. Sudah. Seluruh. Sudah. 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 Kita sampai jam. Sudah habis. Nah. Pas sudah jamnya. Sudah habis. Nah, sudah. Sekian dulu untuk hari ini. Semoga berlangsung saat. Mudah-mudahan. Semoga berlangsung saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ditulis, Pak. Paham aja, Pak. Sudah ditulis jadi bukunya. Sudah. Sudah. Sekian dulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.